Intro Oke guys, jadi di video kali ini aku mau sedikit bercerita Tentang maraknya penipuan mengatasnamakan Bang BNI ya guys Jadi penipuan ini marak sekali terjadi bukan cuma di Indonesia Tetapi di Hongkong pun demikian Seperti halnya teman aku ya guys Dia dapat telpon dari nomor plus 62 Itu artinya dari Indonesia dong kalau plus 62 ya kan Nah, orang tersebut mengaku bahwa dirinya itu petugas dari Bang BNI Dan sengaja menelpon teman aku ya guys Oke, jadi menelpon teman aku dan memberitahukan bahwa Teman aku itu memenangkan undian dengan nomor HPnya sebesar 100 ribu dolar Hongkong Wow, amazing ya guys Luar biasa Jadi disini aku mau menekankan untuk kalian Siapapun, dimanapun Semisalnya dapat telpon sedemikian ya Seperti teman aku barusan ya Yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah petugas dari Bang BNI Jadi, semisalnya dapat telpon seperti itu Mohon untuk tidak mengikuti aturannya Dalam arti begini ya guys Jadi, petugas Maksudnya Maksudnya Orang yang telpon itu Yang mengaku bahwa dirinya itu adalah petugas dari Bang BNI Itu pasti menyarankan Supaya untuk ketik nomor ini Apa, press tombol ini Kirim ke nomor ini Terus nanti reply ke nomor ini Begitu ya guys Jadi, aku menekankan untuk tidak mengikutinya Oke guys Karena semua itu adalah hoak Oke guys Jadi, kenapa aku bisa bilang kalau itu hoak Jadi, pada tanggal 3 November minggu lalu ya Youtuber Hongkong Termasuk aku ya Maksudnya Termasuk aku di dalamnya gitu kan Berkesempatan hadir Di kantor pusat BNI yang ada di Hongkong Dan berkesempatan Ngobrol-ngobrol sedikit bersama Pak Eko Selaku bos Ataupun pemilik kantor Bang BNI yang ada di Hongkong ya guys Nah, disitu juga Pak Eko menekankan Bahwa di Bank BNI sendiri itu Tidak ada Pemberitahuan Hal tersebut ya Jadi, banyak yang DM Banyak yang tanya Benar apa enggak sih ini Pak Katanya aku dapat Pak Hadiah Undian Senilai 100 ribu dolar Hongkong kah Atau berapapun gitu kan Nah, disitu juga Pak Eko Bilang bahwa itu adalah Hoak Jadi, itu tidak benar ya guys Jadi, untuk kalian semua Mohon untuk tidak mengikuti Aturan Dari si penelpon tersebut ya guys Dan mungkin untuk lebih sesnya ya Untuk lebih amannya Semisalnya dapat Telepon Sedemikian ya Mungkin untuk tidak Dijawab terlalu Banyak ya Takutnya nanti Kalian semua Terpengaruh oleh Orang tersebut ya kan Terus kalian Mengikuti Menekan apa yang Orang tersebut Perintahkan ya guys Jadi, terjadilah penipuan Seperti itu Jadi, sebenarnya Bukan cuma Dari telpon ya guys Biasanya ini juga Terjadi Lewat SMS Oke guys Jadi, semisalnya Lewat SMS Mungkin Apa ya Tidak terlalu Menegangkan ya guys Dalam arti Kalau misalnya Lewat telpon kan Ngomong langsung gitu kan Jadi, mungkin Kadang Apa ya Susah untuk Menghindari Mau jawab apa Mau ngomong apa ya kan Tapi, kalau misalnya Cuma lewat SMS Kan kita Cuma baca aja Tidak harus Meriple ataupun apa gitu Jadi, ya Apa ya Don't mind about that ya kan Jadi, gak usah Terlalu percaya Dengan hal-hal demikian Dan juga Untuk Netizen di luar sana Jangan Mudah Terpercaya Dengan berita-berita Hoak tersebut Dan Untuk Apa ya Media Seperti Facebook Dan lain sebagainya Mohon Untuk tidak Memberitakan Hal-hal negatif Mengenai Bank BNI Oke guys Jadi, disini Aku menekankan Untuk semua media Baik Instagram Facebook Youtube Dan lain sebagainya Untuk tidak Memberitakan Hal-hal negatif Sedemikian ya guys Oke guys Jadi, demikian dari aku Thank you for watching Hope you enjoyed the video Semoga video aku ini Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share Bye 3, 2, 1 Like Comment Subscribe Dan share Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video